Intro Ya Pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku disiarkan langsung dari studio El Sinta TV 94,8 FMV Tridio Bandung dan 95,7 FMV Tridio Semarang masih membahas mengenai cirosis atau pengerasan hati bersama dengan dokter-dokter Vias SPPD Finasin, beliau adalah dokter spesial penyakit dalam dari RSPAD Gatot Subroto dokter Vias dilanjutkan kembali ya berhubung waktunya ini juga singkat gitu ya jadi nanti mohon dijelaskan secara padat dan cukup jelas gitu ya dok ya seputar pengobatannya dulu nih jadi jangan bicara tentang pencegahannya dulu ya dok ya tapi pengobatannya dulu deh tadi ada pertanyaan seputar transplantasi hati tapi kalau untuk, itu kan kalau yang sudah berat sekali kali ya dok ya jadi sebenarnya kalau untuk memang jadi cirosis atau pengerasan hati pengobatannya tuh apa saja sih pendekatannya yang atau yang poin paling utama justru mana nih yang di highlight silahkan dokter ya makasih Mbak Rini jadi kalau untuk penata laksanaan atau pengobatannya yang paling pokok adalah menghindari bahan-bahan yang merusak sel-sel hati itu jadi jad-jad toksik misalnya contohnya alkohol nah itu kan bisa kita hindari tapi kalau misalnya masalah infeksi hepatitis B dan C ya kita berikan obat antivirusnya kita berikan nah kalau dia selain itu kalau dia sudah terjadi komplikasi misalnya ada pelebaran pembeludara kita berusaha kurangin tekanan pembeludaranya jadi obat-obat yang mengurangi tekanan darah sehingga tidak mudah pecah dan pengobatannya yang bisa kita lakukan selain yang tadi obat-obat itu kita perlu juga masalah makannya jadi kalau makannya dietnya itu dalam satu hari itu 2 gram saja ya 2 gram per hari nah kalau misalnya yang untuk kalori bisa 35 sampai 40 kalori per kilogram berat badan untuk protein itu bisa 1,2 atau 1,5 gram per kilogram berat badan untuk proteinnya cuman kalau misalnya dia sudah komplikasi sudah berlanjut sampai ini kalau yang cirosis ini dia kan ada bahan-bahan amonia apa segala yang sudah sampai mengganggu ke otak itu namanya kesadaran sudah menurun namanya komahepatikum atau encepalopati jadi artinya otak sudah terganggu gak sadar biasanya pasien itu mengeluh itu untuk awal-awal itu susah tidur sulit tidur gak bisa-gak bisa tidur dia bertahap-bertahap membaik terus turun lagi membaik turun lagi naik turun ya naik turun tapi turunnya jelek seperti tangga benar-benar menungkik menungkik ke bawah menungkik ke bawah itu tanpa terapi tanpa apa-apa itu tanpa terapi ya tanpa terapi tanpa ini itu semua maksudnya dia akan menurun seperti itu oke kalau kita ada terapi ada tindakan itu bisa lebih lebih baik lebih tertahan oke alhamdulillah nah kalau dia sudah terjadi gangguan di otak kesadarannya sudah menurun protein juga jangan gak bisa terlalu banyak dibatasi ya makin tinggi dia makin makin mempengaruhi amoniak yang karena protein yang terurai lebih lebih berbahaya lagi ke ke otak selain selain yang komplikasi dan yang ini itu semua pengobatannya semua yang itu kita harus perhatikan ya dengan 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 evaluasi kita cek lagi dalam sebulan ya cek lagi kontrol kalau ada keluhan ada apa-apa ya kita kembali lagi ke dokter periksa lagi diendoskopi di cek ya oke jadi di follow up terus gitu ya di monitoring lah ibaratnya gitu ya perkembangannya di scan hatinya dilihat perkembangan bagaimana kalau dia infeksi kita bisa hitung virusnya keganasan virusnya itu bagaimana HbEAG HbVDNA-nya bagaimana perkembangannya kalau mau dihitung viral loadnya jumlah virusnya itu tidak hanya positif negatif saja tapi kita mesti evaluasi itu akan lebih bagus jadi sebenarnya intervensinya ini tergantung dari gejalanya si pasien juga atau tadi penyebab atau faktor resikonya juga kan beda-beda tuh dok ini secara umum bisa disameratakan begitu atau tadi balik lagi ke masing-masing pasien jadi kalau untuk mengobatan cirosis tetap dilihat dari kasus per individu begitu ya dok itu kan semua penyebabnya ada penyebabnya ada menuju ke satu titik fungsi hati yang terganggu jadi kita terapi itu sesuai dengan penyebabnya kalau penyebabnya itu misalnya saja ada yang bisa langsung kita hindari misalnya alkohol terus masalah kegemukan bisa dietnya kita kurangin minyak lemak kita hindarin itu bisa mengurangi maksudnya faktor resikonya itu bisa kita itu semua jadi kalau untuk ibaratnya nih di era yang udah maju sekarang gitu kan informasi dengan mudah didapat harusnya kan awareness dari setiap orang apalagi yang punya faktor resiko harusnya lebih ini ya dok ya lebih baik gitu ya jadi sebenarnya kalau untuk preventif tadi gitu ya mungkin kalau untuk screening ingin tahu aja ya apakah fungsi hatisnya ini masih sehat atau enggak jadi bagian dari preventifnya ini selain mungkin pemeriksaan seperti apa yang dibutuhkan itu orang-orang yang punya faktor resiko seperti apa apakah memang faktor turunan gitu ya punya faktor resiko orang tuanya dulu pernah sakit yang sama juga cirrhosis ini atau kira-kira orang yang mengandung lifestyle seperti apa juga gitu karena kan tadi dokter katakan ini lebih banyak casenya di laki-laki gitu ya jadi harus lebih waspada juga nih atau bagaimana gitu jadi kira-kira juga seperti apa sih kalau mau lihat dari penjagaannya ini apa yang bisa dilakukan mulai usia berapa silahkan makasih mbak memang kalau secara genetik ya genetik ini laki-laki lebih banyak tapi enggak enggak banyak sekali saya satu setengah dibanding satu ya satu setengah banding satu secara statistik yang dinilai itu ada penelitiannya itu oke nah kalau kalau ada keluarga yang sakit cirrhosis atau hepatitis lebih baik disarankan itu semuanya divaksin semuanya semuanya baiknya semuanya semuanya divaksin tapi keluarga inti atau semua keluarga sesuatu keluarga yang tinggal di situ itu lebih baik divaksin tapi sebaiknya diperiksa dulu ada antinya begitu dia enggak ada ya kita vaksin kalau sudah ada ya tidak perlu ya dok sudah ada terbentuk kekebalannya ibatnya begitu ya dok jadi kita periksa kalau dia belum ya kita suntikan ke dokter misalnya tiga kali kita suntik nah selain itu lifestyle ya tentunya harus diubah misalnya yang minum berat badan gisi harus seimbang berat badan ya apakah memang harus selalu yang berat badan berlebih dok kan soalnya ada juga yang kurus tapi faktor resiko misalnya apa ya kolesterol tinggi atau ada lemak yang menumpuk di perut juga jadi kan kadang enggak menjamin juga ya kalau dipikir-pikir betul tidak semuanya yang gemuk atau yang kurus itu sehat bisa saja itu makanya perlu juga pemeriksaan kesehatan check up jadi kita harus cek rutin ya setahun sekali minimal kalau enggak ya 6 bulan ada yang bisa kalau enggak ada apa-apa ya setahun sekali minimal 2 tahun gitu ya kalau ini minimal 2 tahun ya bagusnya sih kalau sebagai aparat atau apa ya setahun ya sekali periksa jadi dicek ya darah lengkap fungsi hatinya fungsi yang lain-lain itu termasuk HBS-AG-nya anti-HCV jadi hepatitis B hepatitis C diperiksa bagus lagi diperiksa USG jadi dilihat keadaan hati itu bagaimana bentuknya ukurannya apakah ada ada pembesaran atau akan mengecil itu dari pemeriksaan sederhana saja iya kalau memang itu nanti positif baru kita periksa lebih lanjut baru scan atau apa laboratorium juga begitu hanya yang yang pokok saja nanti kalau sudah positif ya kita baru periksa yang lebih mendalam oke jadi pada intinya kalau bisa disimpulkan tadi untuk cegahnya bisa vaksin bisa vaksin pemeriksaan atau medical check-up rutin gitu ya dok dan jaga lifestyle-nya dengan baik gitu ya tadi makanannya dijaga terus juga mungkin aktif geraknya olahraga segala macam ada tambahan lagi singkat saja jadi karena ini penularan ini hepatitis ini juga dari jarum suntik jadi ya jarum suntik itu jangan satu aja jarum suntik biasanya itu penyalahgunaan ya oke bisa narkoba atau apa itu kan jarumnya kan maaf satu aja itu bisa penuluran hepatitis juga disitu oke jadi dia gak lapstilnya ya tusuk jarum ya harus jarumnya baru jadi jarum-jarumnya itu harus perhatikan yang ya bukannya oh ini udah jarum baru boleh sembarang kita menggunakan penyalahgunaan obat tidak hindarin penyalahgunaan obat juga baiklah dokter terima kasih telah berbagi ilmunya disini ya mudah-mudahan bermanfaat untuk orang banyak ya sukses selalu untuk dokter ya baiklah pemirsa selap dengar terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini jangan lupa terus ikuti program dokterku setiap Senin sampai Jumat terkata saya Rini Ayu Nintias berserta suluk kriam tugas mohon undur diri dari hadapan Anda terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati